Intro Pertama yang kita butuhkan 12 BCS lampu LED seperti ini Untuk warnanya terserah selera kalian Kalau lampu LED yang masih baru itu Ada kakinya yang panjang, ada kakinya yang pendek Seperti ini Yang panjang ini adalah anoda atau positif Kaki yang pendek adalah kathoda atau negatif Kalau lampu LED bekas yang sudah kakinya sudah sama rata Kita lihat dari bawah ya seperti ini Ini kan lingkaran Ada bagian yang rata seperti ini Tanda kaki negatif Jadi yang sebelahnya itu kaki positifnya Untuk kaki positif Lampu LED nya kita teguk seperti ini Semua lampu LED nya begitu Setelah itu kita hubungkan kaki anoda setiap lampu LED Semua lampu LED kaki anodanya kita hubungkan satu dengan yang lain Seperti ini Kaki anoda ke kaki anoda Seperti ini Yang kita butuhkan berikut yaitu 12 PCS resistor 1 Kilo Ohm Bisa yang 1.4 Watt atau yang setengah Watt Nilainya 1 Kilo Ohm atau 1000 Ohm Warnanya Coklat Hitam Merah Emas Semua sama Masing-masing resistor kita hubungkan ke masing-masing Kaki kathoda lampu LED Untuk pemasangan resistor ini Terbalik-terbalik tidak apa-apa Boleh begini Boleh juga seperti ini Kemudian yang kita butuhkan yaitu 11 PCS dioda setengah ampere Kode nya 1N4148 Seperti ini Di setiap dioda ini ada tandanya Perhatikan Ada tanda garis hitam itu Yang ada hitam itu Artinya tanda panahnya itu seperti ini Semua dioda ini satu persatu kita pasang ke Mulai dari resistor sini Arah panahnya itu begini Kesana Semua satu persatu begini Terima kasih Terima kasih Yang kita butuhkan berikut yaitu 2 PCS Elko Elektrolit kondensator Ada yang warna biru Ada yang warna hitam Ada warna coklat Warna hijau Warna kuning Tergantung pabrikan pembuat Kaki panjangnya Positif Kaki pendeknya negatif Untuk negatifnya ada tanda negatif Seperti ini Nilainya 16V 16V 1000UF 16V 1000uF Kaki positif Elko ini kita gabungkan dengan Kaki negatif Elko ini Jadi ini positif Ini negatif Pertemuan Pertemuan Elko Kita solder Kemudian kaki positif Elko ini Kita hubungkan ke Kaki anoda ini Ini kan kaki anoda yang kita satukan Kaki anoda lampu led Kaki anoda lampu led Yang kita satukan Yang terhubung Kemudian kita hubungkan ke Kaki positif Elko ini Kemudian kaki negatif Elko ini Kita hubungkan ke Pertemuan resistor pertama Dengan Dioda ini Yang kita butuhkan berikut Yaitu 2PCS Dioda 1A Seperti ini Perhatikan tanda Putih Atau siliker Garis Yang saya belah sini Itu Arah tanda panahnya Seperti ini Dioda 1A Kodenya IN4001 Atau IN4002 Boleh IN4003 Juga boleh Dan seterusnya Contohnya disini Saya pakai IN4007 Kita ambil salah satu dioda dulu Lihat tanda panahnya Seperti ini Jadi Dioda pertama Kita pasang disini Tanda panahnya Kesana Kemudian Dioda kedua Arahnya Kebalikan dari Dioda pertama Dia seperti ini Tanda putihnya Sebelah sini Jadi Tanda panahnya Seperti ini Kita hubungkan ke Kaki Elko Elko yang negatif Sekarang Ujung dioda ini Dan ujung dioda ini Kita satukan Kita gabungkan Kemudian Yang kita butuhkan Dua utas kabel Warna apa saja Terserah Kabel pertama Kita hubungkan Ke pertemuan Elko ini Di titik pertemuan Elko ini Kabel yang kedua Kita hubungkan ke pertemuan Dioda ini Nah rangkaian kita Sudah jadi Kita akan uji coba Untuk uji coba Kita buka dulu Speker aktif kita Kita buka Kemudian Positif atau negatif Dari speaker Kita hubungkan Dengan kabel Inputnya ini Kabel dari rangkaian Lampu led Bolak balik Boleh Boleh begini Boleh juga Seperti ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton